Komisi Pemilihan Umum Daerah Tabalong telah menutup pendaftaran bakal calon legislatif Partai Politik Pemilu 2019 pada 17 Juli pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah lalu. Sebelumnya pada pukul 19.00 hingga 24.00, sedikitnya ada enam partai yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke KPUD Tabalong, diantaranya PDIP dan PKPI. Ketua DPC PDI Perjuangan Ahmad Maulana Renaldi mengatakan, partainya telah melengkapi persyaratan bakal leg dan mendaftarkan bakal legnya yang berjumlah 20 orang dengan keterlibatan perempuan lebih dari 30 persen. Yang kami daftarkan itu sebanyak 20 orang, di mana keterwakilan perempuan yang disyaratkan itu ada 30 persen, maka keterwakilan perempuan yang ada di, yang mendaftar di PDIP Perjuangan ada 40 persen. Hal senada juga disampaikan oleh bidang organisasi DPK-PKP Indonesia, Aris Herianto. Partainya telah mendaftarkan 21 bacal leg yang mewakili semua daerah pemilihan, dengan keterlibatan perempuan lebih dari 30 persen. PKPI menargetkan perolehan empat kursi, yang masing-masing harus mewakili setiap dapil yang tersebar di Tabalong. Kita tidak mengejar maksimal untuk anggotanya, tapi kita mengejar target di perbutuhan kursi di DPRJ. Targetnya seberapa, Pak? Kalau dari target target kita, empat kursi, dan itu kita akan all out semuanya, dan tetap berjuang, bergerak, maju dan menang. Sementara itu, hingga pendaftaran bacal leg ini ditutup pada pukul 24.00, 15 partai politik telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, dengan total bacal leg sebanyak 355 orang.